Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Paroki Bajiro Saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Bajiro Yogyakarta, edisi hari ini Selasa 14 November 2023. Salam sukacita dan penuh semangat. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, Mari, segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga lah kamu, Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Hendaklah kamu berkata, Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, Saya memberi judul permenungan hari ini Dengan melayani dengan penuh sukacita. Tema ini saya angkat dari ayat 10 yang berbunyi, Demikian juga lah kamu, Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Hendaklah kamu berkata, Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku terkasih dari Injil hari ini kita diingatkan bahwa tugas dan perutusan kita di dunia ini adalah sebagai seorang hamba. Seorang hamba adalah seorang yang senantiasa patuh kepada tuannya yang empunya hamba. Seorang hamba adalah seorang yang seharusnya memiliki sikap-sikap seperti taat dan patuh, Menghormati, Pandai dalam membawa diri, Dan sadar akan dirinya. Dalam keseharian kita, Kita dipanggil dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, Baik di keluarga, Gereja, Lingkungan, Dan masyarakat. Tidak jarang kita mendengar mengenai orang-orang yang diberikan kepercayaan dalam pelayanan, Tetapi bersikap sombong dan jumawa, Merasa dirinya telah melakukan banyak hal, Dan merasa diri menjadi manusia yang paling benar, Paling berjasa. Dari permenungan ini kita diingatkan akan eksistensi kita sebagai seorang hamba Yang sudah selayaknya untuk melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kita sudah melaksanakan tugas pelayanan kita, Janganlah kita mengharapkan pujian dan ucapan terima kasih. Saudara terkasih, Pelayanan kita harusnya kita tempatkan Sebagai ungkapan syukur Atas berkat yang kita terima dari Tuhan. Seperti halnya Tuhan yang berperan sebagai Tuhan dalam firman ini, Yang telah melaksanakan tugasnya menyelamatkan kita manusia dari dosa, Mengangkat kita menjadi anaknya untuk mendapatkan kemuliaan di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Maka kita tidak perlu marah dan kecewa Jika ada orang yang ragu akan pelayanan kita. Ingatlah akan nasihat dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini Mungkin saja akan dilupakan orang. Tetapi ingat, Semua hal baik yang kita lakukan Adalah antara kita dengan Tuhan. Bukan antara kita dengan orang lain. Dengan demikian, Teruslah berbuat baik Dan berikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Kemuliaan kepada Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!